Pemerintah Kabupaten Sumedep pelalui dinas ketahanan pangan dan pertanian berhasil melakukan ekspor perdana bawang goreng merah ke Belanda. Ekspor ini menjadi salah satu bentuk bukti nyata bahwa bawang merah varietas rubaru di Sumedep, Madura berkualitas. Bawang merah varietas rubaru di Sumedep, Madura berhasil menembus pasar global. Dengan cita rasa yang unik dan khas, komoditas pertanian unggulan dari ujung timur Pulau Madura itu kini diekspor menuju negeri kincir angin Belanda. Puluhan ton bawang goreng yang diolah petani bersama produsen BUMP Permata Indah Rubaru ini akan diantar menuju Belanda melalui jalur laut. Bawang goreng khas Sumedep yang nantinya diangkut dalam satu kontainer tersebut diketahui bernilai puluhan juta rupiah. Bupati Sumedep Ahbat Fauzi Wong Sojudo mengatakan ekspor tir bawang merah ini menunjukkan betapa kaya dan berkualitasnya potensi pertanian di kabupaten berjuluk Bumi Sumekar. Dirinya juga bersyukur atas ekspor komoditas pertanian khas Sumedep ke negara Belanda. Menurutnya hal ini bisa menghadirkan kesejahteraan bagi petani bawang merah dan dapat memantik semangat dalam menjalankan usaha bagi petani lainnya. Kembali kita bangun, maka pertanian dari uru ke uru, memang yang menjadi sebuah pola-pola yang kita terapkan saat ini. Dan itu memang menjadi kekuatan dalam rangka stabilitas harga pasar pada saat pasar. Ini yang memang menjadi sebuah kual, salah satu bagaimana ke depan petani kami. Jangan sampai petani kita ini yang setiap tahun mendanam karena kalker mereka yang biasa mendanam, tetapi mereka tidak mendapatkan sebuah kesejahteraan yang harus mendapatkan. Ini yang coba kita yakinkan kepada para petani kita bahwa petani ini memberikan sebuah kesejahteraan. Baik pertanian apa saja, bukan hanya bawang merah. Salah seorang petani bawang merah Rauf mengaku senang karena hasil olahan produk unggul asal kecamatan Rubaru Kabupaten Sumedep tembus hingga pasar mancanegara. Terkait dengan produksinya, itu produksinya yang sekarang pertama ini yang perdana sebanyak 3.200 piece. Bahan baku dari petani? Dari petani, dari petani. Petani langsung banyak? Ya, kita beli petani di sekitar Rubaru. Rencana ekspornya lagi di produksi untuk ekspor ke-2 ini? Belum, belum, masih belum. Karena kami ini nanti agak huyuh. Nanti ada SPK, ada pernyataan suatu kontrak baru kita. Bahkan ini sudah ada tiga dari PT. Juga Sitali, PT. Eden, cuman masih komunikasi, belum taken kontrak. Pihaknya saat ini tengah mencoba memasarkan produk bawang merah goreng hingga tembus ke pasar negara-negara Eropa lainnya. Salah satunya adalah negara Italia.